Intro Hai Filovers, kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel bersama saya Rudi Koyerudin Seperti biasa, saya akan membawakan masakan-masakan bersama Filovers sekalian Filovers, ini adalah masakan yang sangat populer dan sangat digemari ya Yaitu saat akan saya memasak ketoprak blender Biasanya ketoprak itu kan kita haluskan, dipiring dengan kacangnya sudah halus Tapi kalau Filovers semua mau bikin di rumah bersama keluarga, cukup di blender aja bumbunya sudah jadi ketoprak Oke, ini bahan-bahannya simple, sederhana dan hampir ada di setiap rumah tangga Bahkan di tukang sayur pun juga ada ya Ini saya menggunakan untuk alat masaknya Yaitu panci tapi loyang, lapisan ceramic coatingnya dengan diamond powder Kemudian anti lengket dan mudah dibersihkan Bisa masuk ke dalam oven sebagai loyang Bisa digunakan dengan segala jenis kompor Termasuk kompor gas, kompor listrik, kompor induction cooker juga Kemudian tersedia dalam dua warna, biru dan gold Yang gold ini yang saya pakai ya Ini saya akan masukkan yaitu minyak Minyaknya sebanyak 200 ml ya Kita panaskan Karena ketoprak itu kalau tahunya panas itu sangat enak ya Oke, saya pakai api kecil dulu Oke, ini saya sambil nunggu minyaknya panas Tahunya ini nanti akan saya garami ya Jadi tahunya cuma saya garamiin seperti ini aja Nanti dia akan tercampur bumbu juga dia akan mempunyai cita rasa ya Kita balik Tahunya cari tahu yang putih dan tidak terampok keras ya Jadi lembut, jadi nanti kalau dimakan dengan lontongnya atau ketupatnya Itu pas banget ya Untuk feelover sekalian ya Piranti untuk bahan-bahan ini adalah yang bermotif magnolia Yang menceritakan tentang menjaga tali hubungan sesama manusia Bagus sekali ya Nah ini motifnya seperti ini Cantik banget produk dari Vicenza ya Nah ini saya menggunakan blender juga Yang dari Vicenza yaitu turbo power juicer Mesin yang kuat dilengkapi dengan pisau antikarat Multifungsi terdiri dari dua warna Putih yang saya gunakan ini dan hitam ya Oke saya akan masukkan kacangnya 150 gram Dan digoreng lebih tua Kemudian cabai rawitnya ini sesuai dengan selera ya Ini masuknya sedang karena ini untuk 4 porsi ya Nah kemudian 3 siung bawang putih Kalau saya justru ketoprak itu sedang sedikit manis Dan aroma bawang putihnya terasa Makanya gulanya saya gunakan gula merah yang disisir Itu sebanyak 75 gram Kemudian 1 sendok makan gula pasir Nah gula pasir sama gula merah Ini fungsinya berbeda ya Jadi gula merah itu pasti kalau menggunakan gula merah Ingin rasanya lebih legit Tapi kalau gula pasir itu mempertajam rasa ya Nah tapi kalau jumlahnya sudah 1 sendok makan seperti ini Mau dikeluarkan semu atau rasa sedikit manis ya Tapi kalau cuma 1 sendok teh mempertajam rasa Tidak mengeluarkan rasa manis ya Kemudian 1 sendok teh garam Oke Nah sekarang saya akan ambil air panas ya Ini harus menggunakan air panas Supaya dia terjadi emulsi ya Nah ini saya ambil air panasnya dari water jug VM1000PJ Materi dasarnya adalah stainless steel Bisa digunakan untuk air panas atau dingin Dapat menjaga ketahanan suhu air Bisa digunakan untuk sehari-hari atau acara besar ya Oke Ini nanti saya butuhkan sebanyak 250 saja Ya kita masukkan airnya Langsung kita haluskan Ya Seperti ini Biarkan sampai halus ya Nah ini sekarang saya mau goreng tahunya yang sudah diberi garam Nah Dia sudah emulsi ya sampai mengkilat seperti ini Cukup Oke Nah ini kita sisihkan sebentar Untuk tahunya Saya rasa cukup tapi dia harus panas ya Jadi Jadi dibolak-balik saja sedikit lagi Nah cukup Kita matikan Nah Ini siap Sekarang kita untuk menyajikan Dari Topraknya ya Kita potong Seperti ini Oke Kemudian kita kasih Sounnya ya Atau bihun Seperti ini Oke Kita kasih potongan tahu Abis ini ya Tahu yang masih panas Kita ambil tahunya Satu ketoprak Satu tahu Ya Kemudian kita kasih toge Tahu yang sudah diseduh ya Dibuang ekornya Nah seperti ini Kemudian kita siram dengan bumbu ketopraknya Ya ini sudah emulsi ya Bumbunya Ini untuk 4 buah atau 4 piring Kemudian kita kasih kecap manis Ini satu sampai setengah sendok makan ya Seperti ini Nah ini boleh dikasih bawang goreng Boleh tidak Tapi kalau saya lebih suka dengan bawang goreng Seperti ini ya Oke Biasanya saya bisa kasih telur asin Atau telur yang baru digoreng Itu juga enak ya Asalkan telurnya baru digoreng Ini kerupuknya jangan lupa Oke seperti ini ya Rumpuk gado-gado yang kuning Kemudian kita bisa kasih telur seperti ini ya Bisa garing Bisa telur biasa aja seperti ini Nah Atau telur asin juga enak ya Oke Ini tinggal kita akan berhiasan Siap untuk kita hidangkan Oke Dan ini sudah siap untuk dihidangkan Nah Philofer sekalian Ketoprak Blendernya sudah siap Mudah kan membuatnya Bisa disajikan bersama keluarga Dan rasanya tidak kalah Dengan ketoprak-ketoprak yang ada Piri yang saya gunakan adalah Marble Pelengkapan meja makan dengan motif marmer Eksklusif dan menawan Untuk keluarga di rumah Terbuat dari porselin Dan warnanya ada 4 warna Yaitu pink, hitam, biru, dan putih Buat Philofer sekalian yang ingin Mencari piranti masak Atau piranti saji dari Vicenza Bisa ke IG-nya Yaitu Ad Topo Vicenza Nah buat Philofer sekalian yang ingin Merequest dari resep-resep Juga bisa mengisi komentar di bawah ini Juga termasuk tips yang di dalamnya Jangan lupa di subscribe Like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Agar Philofer semua Mendapatkan video-video terbaru dari kita Nah kita akan berpisah disini dulu Nanti akan ada sajian-sajian istimewa Di Galeri Rasa berikutnya Galeri Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Bersama saya Rudy Koyerudin Sampai jumpa Dadah Ketoprak sudah siap Jangan lupa like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya